Intro Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Saudara-saudari sekalian, dari kalangan umat Buddha sendiri, sering muncul pertanyaan Apakah dalam agama Buddha ada doa atau tidak? Atau apakah umat Buddha itu berdoa atau tidak? Ada berdoa atau tidak? Ada yang menjawab bahwa dalam agama Buddha ada doanya Tapi ada juga yang mengatakan umat Buddha itu tidak berdoa Lantas, apa sesungguhnya jawabannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita harus mengetahui dulu Apa definisi dari kata doa? Kalau kita melihat atau kita membuka kamus besar Bahasa Indonesia Definisi dari kata doa itu adalah permohonan atau permintaan kepada Tuhan Atau mungkin untuk konteks umat Buddha adalah permohonan atau permintaan kepada Buddha Nah, apakah umat Buddha ada melakukan hal seperti itu? Ada membaca sesuatu untuk memohon atau meminta kepada Sambuddha Ada yang mengatakan Umat Buddha kan ada membaca parita Nah, berarti umat Buddha itu ada berdoa Nah, sekarang untuk mengetahui persisnya apakah parita itu merupakan sebuah doa atau tidak Pertama-tama kita harus melihat dulu apa sebetulnya isi dari parita yang sering kita baca Pertama-tama mungkin juga perlu kita mengetahui bahwa apa sebetulnya arti kata parita itu sendiri Kata parita itu mempunyai dua arti Satu, arti yang pertama adalah kecil Kenapa disebut kecil atau pendek? Karena umumnya parita-parita yang kita baca itu merupakan syair-syair yang pendek-pendek Tidak panjang Misalnya parita yang sering kita baca Misalnya karania metasuta, manggala suta, khanda parita, dan lain sebagainya Itu semuanya boleh dikatakan dibandingkan sama suta-suta yang lainnya Itu relatif jauh lebih pendek Nah oleh karena itu, itu disebut dikatakan bahwa parita artinya pendek atau kecil Kemudian arti yang kedua adalah perlindungan Maksudnya itu adalah bahwa parita mempunyai fungsi untuk melindungi bagi mereka yang membacanya Jadi sekali lagi bahwa kata parita mempunyai dua arti Satu pendek, karena syair-syair yang ada di dalam parita itu umumnya pendek-pendek Kemudian arti yang kedua adalah perlindungan Karena bagi mereka yang membaca parita, itu katanya bisa menghasilkan efek perlindungan Nah sekarang kita lihat, parita-parita yang kita baca apa saja Jadi biasanya yang pertama-tama kita baca adalah penghormatan kepada Sambudha Misalnya namo tasa, bhagavato, arahato, sama sambudasa Nah itu merupakan penghormatan Kemudian biasanya kita baca lagi Tisarana Itu merupakan suatu ungkapan peneguhan keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangga Jadi tisarana atau tisarana gamana itu merupakan suatu ungkapan peneguhan keyakinan kita terhadap tiratana Atau tiga mestika, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangga Kemudian setelah itu Biasanya kita lanjutkan dengan membaca seperti parita seperti Buddha Nusati, Dhamma, dan Sangga Nusati Itu merupakan sejenis perlindungan terhadap sifat-sifat atau kualitas yang dimiliki oleh Buddha, Dhamma, dan Sangga Jadi itu bersifat perlindungan Kemudian setelah itu biasanya kita ada membaca parita Satchakirya Gata Nah tentang Satchakirya ini nanti kita di belakang akan menyinggungnya lagi Jadi boleh dikatakan Satchakirya itu merupakan sebuah ungkapan kebenaran Ini merupakan suatu parita yang agak khas buddhist Kemudian parita yang lain lagi adalah Karanyameta Sutta, kemudian Manggala Sutta Nah boleh dikatakan ini juga merupakan sejenis perlindungan terhadap ajaran Sambuddha Oleh karena itu memang untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar lagi memang ada baiknya selain kita membaca paritanya dalam bahasa Pali Alangkah baiknya kalau kita juga bisa memahami artinya atau kita juga membaca artinya dalam bahasa Indonesia Sehingga kita bisa lebih meresapi lagi artinya Kemudian ya biasanya kita juga ada membaca parita kadang-kadang memang tidak selalu yaitu Ratana Sutta Nah Ratana Sutta itu walaupun judulnya merupakan sebuah Sutta tapi sebetulnya itu merupakan sebuah Satchakirya juga Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa yang namanya Satchakirya itu biasanya itu ada ciri-cirinya Yaitu ada ungkapan Etena Satchena atau Etena Satchawajena Lalu setelah itu Sotite Hotu Sakbada atau ungkapan lainnya Jadi boleh dikatakan Ratana Sutta itu merupakan sebuah Satchakirya juga Kemudian parita-parita yang lain lagi yang termasuk dalam golongan Satchakirya Adalah seperti Watak Parita kemudian Bojangga Parita Itu juga termasuk Satchakirya Karena di dalam parita tersebut ada ungkapan Etena Satchakwajena Sotite Hotu Sakbada Atau sejenis, ya ungkapan sejenis Jadi boleh dikatakan bahwa cukup banyak porsi dari parita yang kita baca Itu termasuk Satchakirya atau ungkapan kebenaran Dan Satchakirya ini seperti tadi dikatakan bahwa merupakan sebuah Atau sejenis kelompok parita yang khas Buddhis Cirinya apa? Etena Satchakwajena Sotite Hotu Sakbada Pertama-tama dia mengatakan bahwa Semoga dengan ungkapan kebenaran ini Ini, 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 apa misalnya Anda bahagia dan lain sebagainya Jadi cirinya itu selalu mengatakan Semoga dengan ungkapan kebenaran ini lalu Diutarakan apa yang kita harapkan Jadi itu merupakan sebuah ciri dari sebuah Parita jenis atau kelompok Satchakirya Dan, ya, boleh dikatakan porsinya cukup banyak Di dalam parita yang sering kita baca Kemudian, biasanya, ya, setelah membaca parita-parita lain Lalu biasanya kita tutup dengan membaca patidana atau etawata Nah, lantas, ya, apa yang ada di dalam Apa yang ada dalam etawata Jadi, kalau kita lihat isi dari etawata Selain ada pelimpahan jasa Selain ada patidana Sebetulnya ada juga ungkapan pengharapan Ya, misalnya, ya, pengharapan Semoga, apa, dunia ini damai Semoga negara ini damai Semoga orang tua saya bagaimana sehat Ya, dan bahagia Ya, nah, itu adalah Ungkapan pengharapan Kalau dalam bahasa pahlinya Ya, ungkapan pengharapan ini Biasanya juga disebut sebagai pathana Ya, memang di dalam sebuah sutta Sang Buddha mengatakan bahwa Umat Buddha itu, ya, Jangan hanya mengharapkan saja Ya, tapi tidak melakukan sesuatu Tapi sebetulnya Umat Buddha kalau memiliki sejumlah pengharapan Boleh-boleh saja, sah-sah saja Misalnya, umat Buddha sering mengucapkan Sa'be satta bawantu sukhi tata Nah, itu semua Itu merupakan sebuah Ungkapan pengharapan Yaitu mengharapkan semua makhluk hidup Berbahagia Jadi, ya, sekali lagi Bahwa Boleh-boleh saja Memiliki pengharapan Ya Tapi, ya, tentu saja Jangan hanya bergantung pada pengharapan Kita perlu juga Melakukan Tindakan untuk mewujudkan harapan itu Ya Jadi, biasanya Ya, pembacaan parita akan ditutup dengan Etawata atau pembacaan patidana Parita patidana Jadi, sekali lagi Bahwa dalam parita yang kita baca Itu ada sebagian Memang berasal dari tipitaka Ya, misalnya Manggalasuta Karaniya metasuta Kemudian Buddha nusati Dhamma nusati Sangga nusati Itu semua berasal dari tipitaka Kemudian termasuk juga Apa Kanda parita Kemudian Watta parita Kalau kanda parita Memang berasal dari sutapitaka Dan juga winayapitaka Kemudian kalau Watta parita Dan Mora parita Itu berasal dari Jataka Yang biasanya Termasuk dalam Golongan Kudaka Nikaya Kemudian Ada sebagian lagi Ya Parita yang kita baca Itu memang Buatan belakangan Misalnya Apa Bojangga Parita Kemudian Parita patidana Lalu Etawata Ya, walaupun sebetulnya Di dalam Etawata Ada juga Sebagian kutipan dari Sutapitaka Misalnya Idangwo Nyatinang Hotu Sukita Hontunya Tayo Nah, itu berasal dari Tirokuda Suta Tapi Sebagian besar Itu adalah Buatan belakangan Nah, kembali ke Tentang Satchakirya Tadi dikatakan bahwa Satchakirya Merupakan Sebuah parita Yang khas Budis Jadi Pertama-tama Pada saat kita Mau melakukan Satchakirya Pertama-tama Kita ungkapkan dulu Suatu kenyataan Lalu setelah itu Kita Menyatakan Apa yang kita harapkan Jadi Misalnya Mungkin Persisnya itu Saya memberikan Sebuah contoh Yang ada Sebuah kisah Yang ada Di dalam Buku komentar Jadi Konon Dalam Salah satu Kelahirannya Sambodisata Pernah terlahir Pernah hidup Sebagai seorang Petapa Yang Hidup Di Pegunungan Dia sedang Bertapa Di sebuah Pegunungan Sendirian Jadi Suatu ketika Ada Sepasang Suami istri Brahmana Membawa Anaknya Datang Berkunjung Kepada Sang Petapa Kemudian Waktu itu Kedua suami istri Brahmana itu Mereka Berbincang-bincang Dengan Sang Petapa Di Tempat tinggal Dari Petapa tersebut Di Pondok Yang Ditinggali Oleh Petapa Tersebut Kemudian Anak Dari Kedua Suami istri Brahmana Ini Itu dia Bermain Di tempat Yang agak Jauh Di Pekarangan Dari Pondok Itu Jadi Waktu itu Dia sedang Anak itu Sedang Bermain Gasing Lalu Suatu saat Gasingnya Itu Masuk Kedalam Sebuah Lubang Di Dalam Tanah Jadi Karena Gasingnya Masuk Kedalam Lubang Akhirnya Dia Mencoba Untuk Mengambil Gasing Itu Yang ada Dalam Lubang Itu Ternyata Dalam Lubang Itu Ada Seekor Ular Berbisa Jadi Ketika Gasing Itu Masuk Kedalam Lubang Sudah Kena Kepala Ular Itu Jadi Ular Itu Menjadi Marah Lalu Belakangan Lagi Lalu Masuk Lagi Sebuah Tangan Akhirnya Karena Marah Akhirnya Dia Mematuk Tangan Dari Anak Tersebut Jadi Konon Anak Itu Karena Keracunan Karena Kena Racun Ular Sehingga Tidak Lama Kemudian Dia Jatuh Pingsan 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 Anak Itu Tak Lama Kemudian Diketahui Oleh Suami Istri Brahmana Itu Lantas Mereka Cepat Cepat Menggendong Anak Yang Telah Pingsan Itu Karena Keracunan Ular Lantas Mereka Membawa Menghadap Ke Sang Petapa Lalu Mereka Memohon Kepada Sang Petapa Petapa Tolonglah Anak Saya Tolonglah Beri Obat Kepada Anak Saya Atau Membaca Mantra Untuk Anak Saya Lantas Sang Petapa Mengatakan Oh Saya Tidak Paham Tentang Obat Obatan Saya Pun Tidak Paham Bagaimana Membaca Mantra Mantra Untuk Menolong Anak Anda Tapi Saya Bisa Mengucapkan Satcha Kirya Saya Bisa Mengucapkan Ungkapan Kebenaran Lantas Sambil Memegang Anak Itu Konon Pada Saat Itu Dia Mengucapkan Saya Ini Sudah Bertapa Selama 50 Tahun Jadi Pada Saat Itu Sang Petapa Dia Sudah Berusia 70 Tahun Jadi Dia Mengucapkan Saya Sudah Bertapa Selama 50 Tahun Tetapi Selama Bertapa 50 Tahun Ini Saya Hanya Merasakan Kebahagiaan Selama Hanya 7 hari Saja Semoga Dengan Ungkapan Kebenaran Ini Anak Anak Sembuh Dari Racun Ular Lantas Setelah Itu Konon Racun Ular Dari Yang Ada Dalam Tubuh Anak Tersebut Konon Mulai Sedikit Memudar Tapi Belum Sampai Membuat Anak Ini Sembuh Total Pulih Total Lantas Sam Petapa Memalingkan Wajahnya Memalingkan Wajahnya Ke arah Sang Bapak Dari Anak Tersebut Sang Brahmana Lantas Dia Mengatakan Sekarang Giliran Anda Mengucapkan Sacah Kirya Mengucapkan Ungkapan Kebenaran Lantas Bapaknya Konon Pada saat Itu Dia Juga Sambil Memegang Anak Itu Lantas Dia Mengucapkan Saya Ini Orangnya Pelit Saya Tidak Suka Berdana Tetapi Karena Dalam Keluarga Saya Sudah Merupakan Sebuah Tradisi Untuk Memberikan Sumbangan Kalau Ada Orang Yang Datang Minta Sumbangan Oleh Karena Itu Saya Tetap Kasih Walaupun Tidak Rela Semoga Dengan Ungkapan Kebenaran Ini Anak Saya Sembuh Dari Racun Ular Lantas Setelah Sang Bapak Mengucapkan Sacah Kirya Dia Berpaling Ke Sang Istri Lantas Mengatakan Sekarang Giliran Anda Untuk Mengucapkan Sacah Kirya Waktu Itu Sang Istri Mengatakan Saya Memang Mempunyai Sebuah Ungkapan Kebenaran Tetapi Rasanya Tidak Enak Mengucapkannya Di depan Kalian Lantas Waktu Itu Sang Bapak Mengatakan Oh Tidak Apa-apa Ucapkan Saja Di depan Kami Lantas Sang Sang Ibu Konon Sambil Memegang Sang Anak Lantas Mengucapkan Saya Ini Maaf Sang Ular Telah Mematuk Anak Saya Sehingga Anak Saya Keracunan Saya Benci Saya Tidak Suka Terhadap Sang Ular Demikian Pula Terhadap Suami Saya Semoga Dengan Ungkapan Kebenaran Ini Anak Saya Bisa Terbebas Dari Racun Ular Jadi Konon Setelah Sang Ibu Mengucapkan Itu Jadi Setelah Ada Tiga Orang Yang Mengucapkan Saca Kirya Itu Lantas Konon Sang Anak Menjadi Siuman Kembali Bebas Dari Racun Ular Jadi Itu Salah Satu Contoh Yang Ada Di Dalam Buku Komentar Yang Mengisahkan Bagaimana Orang Mengucapkan Saca Kirya Jadi Dari Sini Kita Bisa Lihat Dari Contoh Ini Bisa Kita Lihat Bahwa Kunci Dari Saca Kirya Itu Seperti Yang Kata Saca Saca Itu Artinya Kebenaran Atau Sesuai Dengan Kenyataan Jadi Kunci Nya Adalah Bahwa Apa Yang Kita Ucapkan Itu Dengan Sesuai Dengan Kenyataan Sesuai Dengan Kebenaran Walaupun Sebetulnya Kenyataan Itu Tidak Begitu Elok Jadi Yang Penting Adalah Sesuai Dengan Kenyataan Jadi Setelah Kita Mengucapkan Sesuatu Yang Sesuai Dengan Kenyataan Lantas Kita Mengucapkan Pengharapan Kita Apa Jadi Konon Itu Cukup Ampuh Dalam Sejumlah Hal Jadi Dari Sini Kita Bisa Lihat Bahwa Misalnya Pada Saat Kita Mengucapkan Saca Kiryagata Di sana Dikatakan Bahwa Tiada Perlindungan Lain Bagiku Buddha Dhamma Dan Sangga Yang Menjadi Pelindungku Semoga Dengan Ungkapan Kebenaran Ini Anda Berbahagia Jadi Oleh Karena Itu Ketika Kita Mengucapkan Saca Kiryagata Kita Memang Harusnya Betul-betul Berlindung Berkepada Buddha Dhamma Dan Sangga Bukan Hanya Mengucapkan Begitu Saja Tapi Kenyataannya Memang Harus Kita Dari Lubuk Hati Betul-betul Berlindung Kepada Buddha Dhamma Dan Sangga Jadi Itulah Sedikit Penjelasan Atau Sejumlah Contoh Bagaimana Penggunaan Dari Saca Kiryagata Jadi Sebetulnya Saca Kiryagata Itu Tidak Harus Diucapkan Dalam Bahasa Pali Boleh Saja Menggunakan Bahasa Sendiri Boleh Menggunakan Bahasa Indonesia Yang Penting Adalah Bahwa Kita Ungkapkan Suatu Kenyataan Kemudian Kita Mengungkapkan Pengharapan Kita Jadi Saca Kiryagata Itu Merupakan Sebuah Doa Dalam Tanda Kutip Yang Sangat Khas Buddhis Nah Sekarang Kembali Ke Pertanyaan Semula Apakah Di dalam Agama Buddha Ada Doa Apakah Umat Buddha Itu Berdoa Nah Kalau Kita Lihat Contoh-contoh Parita Yang Telah Diberkan Tadi Bahwa Kita Sebetulnya Sama Sekali Tidak Mengucapkan Sesuatu Dengan Meminta Atau Memohon Kepada Sambudha Oleh Karena Itu Kalau Definisi Dari Doa Adalah Pengharapan Permintaan Atau Permohonan Kepada Sambudha Maka Boleh Dikatakan Secara Ketat Bahwa Di dalam Agama Buddha Tidak Ada Doa Tapi Kalau Misalnya Definisi Dari Kata Doa Itu Adalah Mencakup Pengharapan Pengharapan Entah Itu Pengharapan Kepada Siapa Tidak Tidak Penting Pokoknya Pengharapan Maka Boleh Dikatakan Bahwa Umat Buddha Itu Ada Berdoa Atau Ada Doa Di Dalam Agama Buddha Yaitu Umat Buddha Membaca Parita Itu Sebagai Doa Jadi Apa Itulah Jawaban Yang mungkin Bisa Diberikan Kemudian Ada Juga Pertanyaan Yang Berikut Yaitu Apakah Kalau Kita Membaca Parita Itu Akan Selalu Mencapai Sasarannya Apakah Selalu Manjur Begitu Misalnya Kita Sedang Sakit Atau Ada Orang Lai Yang Sedang Sakit Begitu Kalau Kita Baca Parita Apakah Itu Selalu Akan Membuat Orangnya Sembuh Atau Tidak Itu Menurut Milinda Panha Sebuah Kitab Yang Ditulis Dalam Bahasa Pali Itu Memang Tidak Termasuk Tibitaka Dalam Kelompok Tibitaka Tapi Itu Termasuk Salah Satu Kitab Yang Cukup Penting Di Dalam Agama Buddha Juga Di Dalam Milinda Panha Dikatakan Ada Tiga Faktor Yang Mempengaruhi Manjur Tidaknya Sebuah Pembacaan Parita Pertama Tama Adalah Keyakinan Jadi Kalau Misalnya Kita Membaca Parita Dengan Penuh Keyakinan Maka Dikatakan Itu Parita Itu Bisa Mencapai Sasarannya Kemudian Yang Kedua Faktor Yang Kedua Yang Mempengaruhi Itu Adalah Kama Maksudnya Itu Gini Jadi Kita Membaca Parita Misalnya Dengan Tujuan Untuk Kesembuhan Dari Seseorang Dari Penyakitnya Jadi Ini Bergantung Kama Dari Orang Tersebut Kalau Misalnya Kama Dari Orang Tersebut Itu Mengharuskan Orang Tersebut Bahwa Dia Itu Memang Sudah Saatnya Untuk Meninggal Atau Dia Harus Mengalami Penderitaan Dari Penyakitnya Itu Maka Walaupun Kita Membaca Parita Berhari-hari Berjam-jam Tetap Tidak Akan Ada Manfaatnya Oleh karena Itu Yang Bisa Kita Lakukan Kita Berupaya Saja Kita Mencoba Membaca Parita Siapa Tau Kamannya Bisa Membuat Dia Menjadi Sembuh Pembacaan Parita Ini Itu Bisa Membuat Dia Menjadi Sembuh Kemudian Faktor Yang Ketiga Adalah Konsentrasi Jadi Kalau Misalnya Kita Bisa Membaca Parita Dengan Konsentrasi Dengan Penuh Konsentrasi Bebas Untuk Sementara Pada Saat Itu Bebas Dari Kotoran Batin Maka Dikatakan Bahwa Pembacaan Parita Kita Itu Akan Lebih Besar Kemungkinan Untuk Manjur Atau Memberikan Manfaat Kepada Orang Yang Kita Tuju Jadi Tiga Faktor Ini Yaitu Pertama Adalah Keyakinan Yang Kedua Adalah Kama Dari Orang Tersebut Lalu Yang Ketiga Adalah Konsentrasi Jadi Kalau Kita Bisa Membaca Parita Dengan Konsentrasi Itu Akan Bisa Memberikan Manfaat Yang Lebih Besar Kemudian Mungkin Kita Juga Sering Mendengar Di Masyarakat Bahwa Ada Sejumlah Orang Setelah Membaca Parita Penyakitnya Sembuh Kalau Kita Mau Menjelaskan Secara Rasional Ya Mungkin Kita Bisa Jelaskan Seperti Ini Bahwa Ketika Kita Membaca Parita Atau Ketika Kita Sering Membaca Parita Maka Batin Kita Pada Saat Kita Membaca Parita Itu Batin Kita Diliputi Kedamaian Batin Dia Diliputi Kedamaian Dan Kita Tahu Bahwa Ada Sejumlah Penyakit Itu Disebabkan Oleh Karena Batin Kita Sedang Mengalami Depresi Atau Batin Kita Sedang Sakit Oleh Karena Itu Kalau Kita Sering Baca Parita Dan Kita Mendapatkan Kedamaian Dari Pembacaan Parita Itu Tentu Tentu Saja Efeknya Adalah Bahwa Penyakit Kita Yang Disebabkan Oleh Batin Kita Yang Sedang Sakit Itu Itu Bisa Menjadi Sembuh Karena Batin Kita Yang Semula Sakit Itu Menjadi Mendapatkan Kedamaian Dan Dari Sana Efeknya Adalah Penyakit Kita Menjadi Sembuh Misalnya Awalnya Karena Stress Lalu Menjadi Sakit Mah Atau Mendapatkan Penyakit Fisik Yang Lainnya Yang Karena Disebabkan Oleh Batin Maka Kalau Kita Sering Membaca Parita Penyakit Seperti Itu Tentu Saja Bisa Sembuh Tapi Tentu Saja Tidak Semua Penyakit Itu Bisa Disembuhkan Dengan Pembacaan Parita Oleh Karena Itu Idealnya Adalah Disamping Kita Membaca Parita Kalau Misalnya Kita Sakit Disamping Kita Membaca Parita Kita Tetap Perlu Ke Dokter Untuk Pengobatan Ya Itulah Jawaban Yang Bisa Kami Berikan Terhadap Pertanyaan Apakah Di Dalam Agama Budha Ada Doa Atau Tidak Atau Umat Budha Berdoa Atau Tidak Ya Jadi Tergantung Definisi Kita Terhadap Kata Doa Itu Sendiri Ya Demikianlah Yang Dapat Kami Sampaikan Ya Semoga Kita Memiliki Pemahaman Yang Lebih Baik Lagi Terhadap Dhamma Semoga Kita Semakin Maju Dalam Dhamma Sabe Sata Bawantu Sukitata Semoga Semua Makhluk Hidup Berbahagia